Bapak menjual hasil tangkapannya ke pengepul. Assalamualaikum. Apa sih Pak kerjanya susah amat, Pak? Sehingga ada yang main, Pak? Ya udah nasibnya kerjanya begini, mau nggak mau biarpun hujan angin, biarpun ada petir. Nggak apa ya? Belum pindah dari lahan ini. Bapak sehari bisa dapet berapa, Pak? Ya bang, saya dua kilo mah paling itu dapet satu hari. Uangnya maksudnya dua puluh lima. Dua puluh lima ribu? Ya, ada lima belas. Kadang-kadang nol gitu, kadang-kadang ribu satu hari dapet. Bapak menjual hasil tangkapannya ke pengepul. Assalamualaikum. Ikan sapu-sapu ini dijadikan campuran bahan makanan. Per kilo harganya 11 ribu rupiah. Tapi pendapatan bapak hari ini ternyata hanya 9 ons. Nggak nyampe sekilo. Bersihin ikan tuh cuma dapet 10 ribu. Buat beli apa ya, Pak? Buat ongkos doang. Aku bayangkan cuma buat ongkos doang. Mungkin rezekinya segini ya, Pak. Buangnya banyak ya. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Pak Ujang tinggal di Desa Pasir Jambu, Kampung Setu Selah, Bogor, Jawa Barat. Beginilah kondisi rumah bapak. Selain banjir saat hujan, rumah bapak juga udah reok. Kayu penyangganya bahkan udah miring dan nyaris rumuh. Di rumah ini bapak ditemani istrinya Buna Ani dan keempat anaknya. Anak Pak Ujang sebenarnya ada 8 orang. Tapi yang keempat sudah rumah tangga dan hidup terpisah. Oh iya, tapi ya soalnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena lagi mau mandi nih, mandinya di jamban. Terpukai dengan alam. Selain itu, airnya. Jadi airnya itu air etang. Jadi kalau misalkan mandi di sini, ambil airnya, mandi, langsung buang ke bawah, dipakai lagi. Dipakai lagi terus. Jadi airnya itu itu-itu aja. Dan kalau buang air itu juga disini. Jadi sebenarnya pakai air ini. Tapi bagaimana lagi emang kayak gini adanya. Pak Ujang juga kerja sebagai pembuat atap dari daun kirai. Hari ini aku mau ikut bapak cari daun kirai. Pohonnya ada di depan rumah bapak. Kebun ini disewa dengan harga 150 ribu rupiah setahun. Pohon kirai di kebun ini memang tumbuh di rawa-rawa. Sebelum dibikin atap, daun kirai harus dipotong dulu dari batangnya. Sekarang konsentrasi untuk bikin atap. Biar kerjaan cepat selesai dan bapak dapat uang. Seribu lima ratus rupiah untuk satu lembar atap. Pendapatan bapak memang tak menentu. Tapi bapak gak pernah mengeluh. Ia selalu bersyukur dan tetap optimis menjalani kehidupan.